Pemerintah telah menetapkan bulan puasa Ramadan 1442 Hijriah dimulai pada 13 April 2021. Pelaksanaan puasa di tengah pandemi COVID-19 sudah kedua kalinya sejak 2020 lalu. Untuk itu pemerintah mengeluarkan sejumlah pedoman pelaksanaan ibadah dan kegiatan selama puasa. Segda Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri mengatakan buka bersama boleh dilakukan dengan syarat kapasitas 50% dari luas ruangan termasuk protokol kesehatan yang ketat. Begitu juga dengan sholat Idul Fitri dan lainnya boleh dilakukan hingga ada peraturan lagi jika kasus COVID-19 terus meningkat. Menjadi perhatian kita sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan tentu ada aktivitas ibadah yang cukup tinggi di mana terjadinya perkumpulan orang dalam satu tempat. Nah ini agar juga dapat dipahami dan dipatuhi oleh warga saudara-saudara kita yang muslim yang melaksanakan ibadah. Jadi silahkan seandainya secara kapasitas mesin itu cukup, kalau tidak ya 50% kalau bisa bisa dilakukan ibadah di rumah. Tujuannya adalah untuk keselamatan kita sembuh. Kepala Kanwil Kemenang Kalimantan Tengah Haji Abdul Rashid menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan Surat Edara No. 3 Tahun 2021 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah. Rashid berharap melalui panduan tersebut pelaksanaan ibadah selama bulan puasa di tengah pandemi tetap menerapkan protokol kesehatan. Sehingga pandemi COVID-19 cepat usai. Ada satu hal yang menarik yang sebenarnya seandainya bisa tadi diberi kesempatan, bahwa Surat Edara Menteri Agama No. 3 tadi itu sudah keluar, terkait dengan panduang pelaksanaan ibadah di Belan Sufi Ramadan yang tentu sejalan dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang tujuannya adalah itu untuk memastikan agar memproteksi masyarakat umat ini agar tidak terkonfirmasi yang mempunyai dia. Sehingga mulai dari pelaksanaan tempat ibadah yang berdasarkan dalam Surat Edara itu, di mana bahwa kapasitas dari tempat ibadah itu yang minimal 50 persen. Yang kedua tetap mematuki protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan ada pilih tangan. Yang kedua juga tentu dalam pelaksanaan kegiatan ibadah di Bulan Sufi Ramadan itu diharapkan bagi pencerama tentu paling lama 15 menit. Sehingga tidak memungkinkan orang terlalu berlama-lama duduk, sehingga diharapkan tidak timbul masalah-masalah yang terkait dengan COVID-19. Dari Palangkaraya, AB Kalteng TV